Satu, dua, tiga, empat, lima dan enam Enam langkah cuci tangan mari beraksi Kosok kedua telah patangan Secara lembut dengan arah memutar Kosok kedua telah patangan Secara lembut Pemerintah Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Dengan tiga pilarnya secara antusias Melaksanakan kegiatan sosialisasi Kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Guna mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 Selain melakukan sosialisasi dengan berkeliling desa Untuk menyampaikan sosialisasi Kini ada inovasi baru Cara bersosialisasi yang dilakukan oleh warga Di kecamatan Moyo Hilir Yakni dengan Sakejo Kesenian khas suku Sumbawa Dan senam sehat enam langkah mencuci tangan Sakejo yang dilantunkan oleh dua orang anak ini Nyampaikan pesan kepada masyarakat Untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati hingga Polri Dalam Sakejo ini dijelaskan Corona merupakan wabah mematikan Yang apabila tidak dicegah Akan menyebabkan kematian Oleh karena itu masyarakat diminta hidup sehat Sering mencuci tangan menggunakan sabun Jaga jarak hingga menggunakan masker saat keluar rumah Selain menyampaikan melalui kesenian Masyarakat desa Moyo khususnya ibu-ibu PKK Juga berkreasi menyampaikan sosialisasi dengan berolahraga senam sehat Dengan tetap senam secara rutin Bertujuan agar tetap sehat dan stamina selalu terjaga Senam yang diikuti oleh 100 peserta ini dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Dimana setiap peserta senam berjarak 2 meter dengan peserta lainnya Atau menjaga jarak Menggunakan pelindung wajah Cuci tangan sebelum senam Dan menggunakan masker Bahkan senam sehat Sosialisasi protokol kesehatan ini juga mendapat apresiasi Dari Wakapol dan Nusa Tenggara Barat Bridgetpol Azbi Mahyuza saat berkunjung ke desa Moyo Kapolres pembawa KBP Widi Saputra mengatakan Senam warga kecamatan Moyo Hilir ini bisa dijadikan contoh Dimana kegiatannya dilaksanakan di lapangan terbuka Dan mematuhi protokol kesehatan yang ditatkan pemerintah Hari ini adalah sebuah contoh Contoh yang disajikan oleh masyarakat desa Moyo Atau masyarakat kecamatan Moyo Hilir Bahwa yang disampaikan berkumpul, berkerumun Di lapangan yang harus berjarak adalah seperti tadi Seperti yang sudah direkam Yang sudah direkam Kemudian juga ditampilkan disitu Contoh bagaimana mencuci tangan Mencuci tangan yang dirangkaikan dalam bentuk gerakan senam Jadi ada dua item, dua hal yang menjadi poin penting disini adalah Bagaimana berkerumun atau berkumpul di lapangan Yang dibatasi kurang dari 100 orang Perjarak adalah demikian Yang kemudian yang kedua poinnya adalah Bagaimana mencuci tangan yang benar Junaidi Kepala Desa Moyo menjelaskan Sosialisasi dengan seni dan olahraga dilakukan dengan tujuan Agar masyarakat lebih mudah menerima dan mengingat pesannya Ide ini muncul dari ibu-ibu PKK Desa Moyo dan kecamatan Moyo Hilir Yang ingin bersama-sama membantu pencegahan penyebaran COVID-19 Senam Sehat ini pertama kali ditampilkan di depan Waka Polda NTB Saat peninjauan kampung sehat dan mendapat apresiasi dari orang nomor dua di Polda NTB ini Jadi pemerintah Desa Moyo dalam mensosialisasikan Bagaimana cara kita penanganan COVID-19 ini Dilakukan dengan berbagai cara Baik kita memberikan himpuan Secara berkeliling memasang semua stiker-stiker Kemudian yang uniknya ada inisiator dari ibu-ibu PKK Untuk melaksanakan sosialisasi ini Baik melalui kesenian yaitu skecoh Yaitu kesenian adat Sumbawa Dan yang uniknya mereka menciptakan suatu senam sehat Ini di inisiator oleh ibu-ibu PKK Desa Moyo Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GTV melaporkan Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat